Dewan Kooperasi Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Kooperasi dan UKM yang telah mengalokasikan 100% dana LPDB Kooperasi dan UKM untuk kooperasi di seluruh tanah air. Tahun 2020, dana bergulir ini berhasil mencatatkan sejarah baru penyaluran tertinggi sejak tahun 2008, yakni 2 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sektor ekonomi di tanah air tak terkecuali kooperasi. Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat ada 1.785 kooperasi yang melaporkan telah terdampak pandemi. Turunnya permintaan yang signifikan menjadi masalah utama yang diadukan. Dewan Kooperasi Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Kooperasi dan UKM yang telah mengalokasikan 100% dana LPDB Kooperasi dan UKM untuk kooperasi di seluruh tanah air. Menurut Ketua Umum Dewan Kooperasi Indonesia, Nurdin Halid, alokasi dana ini mampu membuat kooperasi tetap bertahan di tengah pandemi, terutama kooperasi simpan pinjam yang paling terdampak. Nurdin mengungkapkan keuangan kooperasi simpan pinjam terganggu karena sebagian besar anggota kesulitan untuk membayar. Karena sekarang ini yang banyak mengalami masalah yang terpapar adalah kooperasi simpan pinjam. Nah itu kemudian kita syukurlah Menteri Kooperasi yang sekarang itu telah menetapkan bahwa LPDB itu 100% hanya untuk membiayai kepada kooperasi. Tidak boleh layak kepada yang bukan kooperasi. Di samping itu kita menggerakkan daripada anggota kooperasi, menggerakkan kepada kooperasi Indonesia untuk ikut serta di dalam kartu prakerja. Ini anggotanya ya, anggota kooperasi, bukan kooperasinya. Nah kooperasinya memanfaatkan daripada dana-dana, berbagai dana dan setimulan yang disiapkan melalui dalam rangka pemulihan ekonomi. Itu terus kita gerakkan kepada gerakan kooperasi Indonesia. Direktur utama LPDB KUKM, Supomo mengatakan, pihaknya telah menyalurkan dana berkulir hingga 12 triliun rupiah dari tahun 2008 hingga 2020. Supomo menyebut tahun 2020 LPDB berhasil mencatatkan secara baru penyaluran tertinggi sejak 2008, yakni 2 triliun rupiah. Supomo juga menegaskan seluruh dana ini dialokasikan 100 persen untuk kooperasi, agar mampu bangkit di tengah pandemi. Di mana tahun 2020 LPDB telah berhasil mencairkan dana, menyalurkan dana sebesar 2 triliun. Padahal dengan berbagai macam tantangan, di mana tahun ini Pak Menteri sudah memfokuskan untuk LPDB menyalurkan 100 persen kepada kooperasi. Sepanjang 2020, dana berkulir telah disalurkan ke 163 kooperasi dan 200.864 penerima. Tahun 2021, alokasi dana berkulir ini akan terus diberikan kepada kooperasi yang terdampak pandemi, agar tetap bisa berkontribusi pada perekonomian nasional. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.